Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Rekor Antoni Elanga usai jebol gawang Atletico Madrid Elanga menjadi penyelamat MU saat melawan Atletico Madrid pada leg pertama bapak 16 besar Liga Champions Dalam pertandingan di Wanda Metropolitano, Atletico unggul lebih dulu via Joao Felic MU sempat buntu sampai menit ke-79, Elanga baru masuk pada menit ke-75 menggantikan Marcus Rashford Elanga bisa melepaskan diri dari pemain belakang Atletico, kemudian menceploskan bola ke gawang yang dikawal oleh Jan Oblak Dalam catatan BBC, Elanga menjadi pemain termuda MU yang mampu membukukan gol di fase grup Liga Champions Elanga berusia 19 tahun 302 hari untuk membukukan gol dengan shot on targetnya yang pertama Opsi Chelsea agar Cesar Azpili Cueta dapat bertahan Kontrak Azpili Cueta bersama Chelsea memiliki klausul penambahan otomatis kontrak setahun lagi jika diaktifkan Masalahnya, saat ini The Blues belum diketahui apakah akan mengaktifkan klausul tersebut atau tidak Klub milik Roman Abramovic tersebut harus bergerak cepat karena ada banyak tim yang sudah mengantri untuk mendapatkan sang pemain Salah satu yang paling ngebet adalah Barcelona yang sejak Januari meminati Aspi Thomas Tussle sendiri dikabarkan menginginkan Aspi untuk tetap bertahan di Stamford Bridge Namun, pihak manajemen Chelsea tidak mau memberikan paket kontrak yang lebih baik ketimbang yang ada pada saat ini Chelsea terdepan untuk amankan tanda tangan Osman Dembele Chelsea saat ini terdepan untuk mengamankan jasa Dembele Sang manajer Thomas Tussle adalah kunci dari transfer ini Tussle dan Dembele pernah bekerja sama di Borussia Dortmund Tussle tahu betul bahwa Dembele memiliki kemampuan di atas rata-rata Ia meyakini Dembele bisa jadi pemain yang berbahaya bagi lini serang mereka Sejak musim dingin kemarin Chelsea sudah mencoba mendatangkan Dembele Meski gagal, komunikasi yang dijalin dengan sang agen berjalan dengan baik Saat ini Chelsea dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk transfer ini Jadi mereka akan mendapatkannya secara gratis di musim panas nanti Hasil Drawing Kualifikasi Piala Asia Indonesia di grup berat Pengundian grup kualifikasi Piala Asia tahun 2023 berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia Hasilnya Indonesia masuk ke dalam grup A Untuk memperbutkan tiket ke babak berikutnya Indonesia akan bersaing dengan Jordania, Kuwait, dan Nepal Di grup A, Kuwait yang akan menjadi tuan rumah Kualifikasi Piala Asia tahun 2023 grup A akan dimulai pada 8 Juni tahun 2022 Indonesia akan melawan Kuwait pada pertandingan pertama Babak kualifikasi sendiri akan memperbutkan 11 tempat tersisa di Piala Asia tahun 2023 Nantinya, setiap juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia tahun 2023 yang dikelar Juni nanti Diserang Rusia, Liga Ukraina ditunda Liga Premier Ukraina UPL resmi ditunda menyusul konflik yang semakin panas dengan Rusia Keputusan ini diambil setelah pemerintah Ukraina mengumumkan darurat militer di wilayah mereka Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Ukraina itu semula direncanakan bergulir pada 25 Februari setelah libur musim dingin Saktar Donetsk masih memimpin klasmen sementara dengan 47 poin dari 18 pertandingan Konflik Rusia versus Ukraina juga berpotensi mempengaruhi Liga Champions Final Liga Champions tahun 2022 yang rencananya akan digelar di Saint Petersburg terancam dipindah Stadion Wembley menjadi kandidat kuat stadion pengganti partai puncak tersebut Cari striker baru, Arsenal impor dari Italia Arsenal saat ini mengalami kekurangan striker The Gunners dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Victor Ossimhen dari Napoli Ossimhen menjadi sosok bomber yang mematikan di lini serang Il Partenope Miguel Arteta yakin bahwa sang striker bakal jadi lebih apik lagi di masa depan Jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya Namun Napoli Piu mengeklaim bahwa Arsenal tidak akan mudah untuk merekrut Ossimhen Karena situasi kontraknya tidak mendukung untuk transfer ini Ossimhen masih terikat kontrak di Napoli hingga tahun 2025 mendatang Mahar transfernya diklaim mencapai angka 80 juta euro Manchester United juga tertarik rekrut Sergei Gnabry Beberapa pekan terakhir ada kabar kurang sedap datang dari Bayern Mujan Sergei Gnabry dilaporkan berpotensi cabut dari Allianz Arena setelah negosiasi kontrak barunya mampet Situasi ini dilaporkan dipantau oleh Manchester United Raksasa IPL itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, MU harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Gnabry Karena Bayern Mujan akan menjualnya dengan harga mahal Juara bertahan Bundesliga itu dilaporkan menginginkan bayaran sekitar 75 juta euro Untuk jasa X Arsenal itu di musim panas nanti Liga Champions Atletico Madrid masih puasa kemenangan kandang Atletico Madrid menjamu MU di wadah Metropolitano Dalam lanjutan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Atletico harus puas bermain imbang satu-satu Dan ini jadi modal kurang bagus menghadapi leg kedua di Old Trafford bulan depan Apalagi penampilan Atletico musim ini memang tidak memuaskan Meski berstatus juara bertahan La Liga Hasil imbang ini juga memperpanjang catatan buruk Atletico Yang tidak pernah menang di tujuh partai kandang terakhirnya di Liga Champions sejak musim lalu Ini tentu catatan buruk untuk klub sekelas Atletico Yang rajin tampil di Liga Champions dan tiga kali melaju jadi finalis Antonio Conte siap angkut koper dari Tottenham Antonio Conte memberikan indikasi siap angkat koper dari Tottenham Hotspur dalam waktu dekat Conte akan hingkang jika merasa tidak cukup bagus untuk mengubah peruntungan The Lily Wets Pernyataan tersebut dikeluarkan Conte tidak lama setelah Tottenham kalah 0-1 di markas Brunley Kekalahan tersebut menjadi yang keempat dalam lima pertandingan terakhir dari Lily Wets Menurutnya, empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir Tottenham bukanlah sesuatu yang bisa diwajarkan Dalam 21 pertandingan di semua kompetisi Antonio Conte hanya mampu mempersembahkan 11 kemenangan dan sudah 7 kali kalah Romelu Lukaku siap potong gaji demi kembali ke Inter Lukaku kembali ke Stamford Bridge pada musim panas lalu dari Inter Milan dengan biaya sekitar 115 juta euro Namun sejauh ini dia hanya mampu mencetak 10 gol di semua kompetisi Menurut laporan dari Lagacita Delosport, Lukaku bermimpi kembali ke Inter Dan siap menerima pemotongan gaji untuk mengenakan jersey Irina Razuri itu Dia berhubungan dengan beberapa petinggi Inter Dan menyadari bahwa kepulangannya akan menjadi operasi yang besar untuk keuangan klub Oleh karena itu, dia siap untuk menerima pemotongan gaji untuk bermain dengan Inter Milan lagi Tapi saat ini menurut laporan yang sama, Inter tak memiliki niat untuk memulangkan Lukaku Masa depan Erling Haaland segera diputuskan Bus Dortmund Nama Erling Haaland memang terus menjadi incaran banyak klub top Eropa Hal itu tak lepas dari ketajaman yang terus ditunjukkannya Dia berusia sebenarnya sangat ingin mempertahankan sang pemain Akan tetapi, mereka juga tetap mempertimbangkan dari sisi ekonomi Dengan tak menutup peluang untuk menjual sang pemain Sesuai dalam kontraknya, Haaland kini memiliki klausul pelepasan yang bisa diaktifkan pada musim panas tahun 2022 mendatang Dengan nilai 75 juta euro CEO Borussia Dortmund Hans Joachim Wadze Mengonfirmasikan bahwa pihaknya akan segera memutuskan masa depan mesin gol andalan mereka itu Dalam beberapa minggu ke depan Tunggu transfer impian ke Milan Piloti tolak tawaran sejumlah klub Kontrak piloti bersama Granata akan berakhir Juni mendatang Ia pun merasa sudah saatnya baginya hijrah ke klub yang lebih besar untuk bersaing memperbutkan trofi bergengsi Striker 28 tahun tersebut tampaknya hanya menginginkan AC Milan Mengingat ia telah menjadi penggemar klub sejak masih kecil Dan mimpinya adalah bermain di San Siro dengan tim idolanya tersebut Paulo Maldini dan Ricky Massara saat ini masih dalam tahap evaluasi Dan mempertimbangkan peluang tersebut Striker Torino itu dikabarkan telah menolak tawaran dari beberapa klub Seperti Al Hilal dan Newcastle United Hal itu demi menunggu transfer impiannya ke AC Milan di musim panas nanti Inter makin jatuh hati pada Gianluca Skamaka Laporan terbaru yang dikeluarkan Tutosport Melaporkan jika Inter Milan sangat berharap mendatangkan Gianluca Skamaka di musim panas nanti Skamaka sendiri sudah beberapa kali membuktikan kualitasnya Bahkan dalam pertandingan terbaru melawan Inter Pemain 23 tahun tersebut berhasil mencetak satu gol Yang membuat Inter Milan menderita kekalahan di kandang Di sisi lain, pihak Inter Milan sendiri terus berusaha membuka negosiasi Dengan saswolo untuk proses transfer sang pemain Namun sayang hingga kini kedua belah pihak masih belum mencapai kata sepakat Inter dinilai terlalu pelir dalam mengeluarkan uang Arsenal vs Wolves Dramatis, Meriam London menang 2-1 Arsenal vs Wolves berlangsung di Emirates Stadium Huang Hichan membawa Wolves memimpin 1-0 di menit ke-10 Arsenal masih belum bisa memecah kebuntuan di bebak pertama Skor 1-0 bertahan untuk Wolves sampai turun minum Setelah berulang kali menyerang Arsenal akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-82 Nicolas Pepe berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah mampu melepaskan diri dari kawalan lawan di kotak penalti Arsenal akhirnya mampu memetik kemenangan secara dramatis Lacazette mampu mencetak gol di injury time untuk membawa Arsenal menang 2-1 Napoli vs Barcelona Blaugrana menang 4-2 Lolos ke-16 besar Liga Eropa Barcelona sudah unggul saat pertandingan berjalan 8 menit Jordi Alba membuka keunggulan usai menuntaskan sebuah serangan balik cepat Barcelona mengadakan keunggulan pada menit ke-13 Frankie De Jong melepaskan tembakan melangkung dari luar kotak penalti Napoli memperkecil ketertinggalan pada menit ke-23 lewat penalti Lorenzo Insigny Napoli mendapat penalti setelah Ossim Hen dilanggar oleh Ter Stegen Barcelona unggul 3-1 pada menit ke-45 Kali ini giliran Gerard Piqué yang mencatatkan namanya di papan skor Lewat tendangan dari dalam kotak penalti Ketenangan Barcelona berbuah gol ke-4 pada menit ke-59 Aubameyang melepas tendangan yang mengarah ke pocok kanan atas gawang Napoli memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87 Politano melepaskan sepakan mendatar untuk menaklukkan Ter Stegen Hasil ini membawa Barcelona lolos ke babak 16 besar Liga Eropa Dengan agregat 5-3 Rangers vs Dortmund 2-2 Diburusen tersingkir dari Liga Eropa Rangers vs Dortmund berlangsung di Ebrox Stadium Dortmund digancar penalti pada menit ke-22 James Taverner membawa Rangers memimpin 1-0 Jude Bellingham sukses menyamakan kedudukan di menit ke-31 Dengan serangannya yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Rangers Pada menit ke-42 Dortmund berbalik unggul setelah Daniel Malen sukses menerobos lini pertahanan Rangers Dan kemudian mencetak gol Babak kedua ternyata tak berjalan baik untuk Dortmund Rangers mampu menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-57 lewat Brace Taverner Skor 2-2 bertahan sampai laga tuntas Tahan imbang Lazio Porto melaju ke babak 16 besar Bermain di kandang sendiri Lazio mencoba langsung tampil ofensif Lazio akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat aksi Imobile Memasuki menit ke-27 Porto mendapat hadiah penalti Tareme yang maju menjadi Algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna Porto akhirnya berhasil membalikkan kedudukan pada menit ke-68 lewat gol Uribe Uribe dengan dingin sukses menaklukkan Thomas Trakosa Lazio berupaya mengejar ketertinggalan di sisa pertandingan Hasilnya pada masa injury time lewat aksi Kataldi memanfaatkan sebuah bola rebound Skor 2-2 pun menjadi hasil akhir laga ini Atalanta lolos ke babak 16 besar Liga Eropa Atalanta bertandang ke markas Olympiakos di Stadion Karaskaki Pirayus Yunani Atalanta bisa memimpin sejak menit ke-40 Joachim Mahli membawa tim tamu unggul 1-0 hingga jeda Di babak kedua, Atalanta bisa memperlebar keunggulan pada menit ke-66 Pemain asal Ukraina Ruslan Malinovsky membawa skor menjadi 2-0 Kemenangan Atalanta kemudian dipastikan kembali oleh Malinovsky Gelandang 28 tahun itu menjadikan kemenangan timnya 3-0 pada menit ke-69 Kemenangan itu membuat Atalanta lolos ke 16 besar Liga Eropa dengan agregat 5-1 Setelah bisa menang 2-1 di lag pertama Kalah tipis, Sevilla tetap lolos ke babak 16 besar Liga Eropa Permainan berselan dengan tempo sedang Unggul agregat 3-1 pada lag pertama tidak membuat Sevilla bermain pertahan dan justru bermain terbuka Hingga babak pertama berakhir tak ada gol yang tercipta Skor kacamata alias kosong-kosong tetap menghiasi duel antara Dinamo Zagreb vs Sevilla Petaka datang bagi Sevilla pada menit ke-63 Zagreb dihadiah penalti usai Marcos Acuna melakukan handball di kotak terlarang Mislav Orsic yang menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik Tak ada gol tambahan hingga akhir laga Sevilla melaju ke 16 besar dengan agregat 3-2 RB Leipzig pastikan diri lolos ke 16 besar usai kalahkan Real Sociedad RB Leipzig baru bisa unggul pada menit ke-39 Melalui Urban setelah menerima bola muntah dan mengubah skor menjadi 1-0 hingga turun minum Gempuran RB Leipzig kembali membuahkan hasil pada menit ke-59 Kali ini melalui tendangan Andre Silva di dalam kotak penalti mengubah skor menjadi 2-0 Tertinggal 2 gol Sociedad mampu memperkecil ketertinggalan melalui Martin Zubimendi Pada menit ke-65 setelah mengubah skor menjadi 1-2 RB Leipzig menutup pertandingan ini melalui gol dari Emil Forsberg Yang mengeksekusi tendangan penalti dan membuat skor menjadi 3-1 bertahan hingga fluid panjang berbunyi Europa Conference League Leicester depak Renders FC dengan agregat 7-2 Saat laga baru berjalan 2 menit Leicester mampu unggul cepat melalui upaya dari sepakan Hervey Parnas Yang membawa tim tamu unggul 1-0 atas Renders Pada menit ke-70, Leicester berhasil mengadakan keunggulan setelah sepakan James Madison tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Renders Tak berselang lama, Leicester kembali berhasil menambah keunggulan di menit ke-74 James Madison kembali sukses menciptakan poin Renders berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 Setelah Stepan Odeh membawa kedudukan menjadi 3-1 Hasil ini membawa Leicester City maju ke bapak 16 besar Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!